Halo, ketemu lagi sama gue Ruli Ninja Kali ini gue mau sarapan nih Sarapannya tuh lagi di daerah Pondok Rapa Tepatnya di Jalan Sewakasan Nah tadi gue lewat nih, disini ada lontong kari nih Ini khas banget Bandung Bulu gue pernah makan di Bandung itu Rasanya mantep lah Nah ini gue nyoba, kemarin melihat di Facebook Disini ada kari ayam sama kari daging Nah gue penasaran sama yang kari rasa dagingnya nih ya Nah nih, kita langsung aja yuk Let's go Sampai jumpa Halo, kak Halo, kak Ini ada jual lontong kari ya? Iya, kita sedia ini sapi, ini ayam Oke, nah ini baru atau gimana? Kita baru ada seminggu sih, kak Sudah seminggu ya, disini ya? Kalau buka tiap hari apa? Kita buka setiap hari Mulai jam 6 pagi sampai jam 11 siang Jam 6 pagi sampai jam 11 siang Oh ini untuk rasanya nih yang ini ya, dia ada kari sapi, harganya 12 ribu, kari ayam 12 ribu, kalau ini campur ya, kari sapi sama ayam ya 15 ribu, dan untuk yang spesial 18 ribu Spesial itu pakai tambahan telur Oh pakai tambahan telur, oh bedanya itu doang Nah, ini bisa di, kalau makan disini atau gimana sih, apa biasanya take away? Kita sebelum ini sih, saya belum siapin tempat untuk makan disini Oh, belum siapin ya Oh, sementara take away dulu gitu Oke deh, saya mau beli ya buat take away deh, saya mau nyoba yang kari sapinya, yang spesial 1, kamu mau apa? Yang kari ayam ya Kari ayam ya 1, tapi yang biasa Yang biasa? Yang spesial 1, yang biasa 1 ya Oke, keren banget, saya siapin Bedanya sama lotong Jakarta apa sih, kalau ini? Kalau Jakarta kan, menurut saya udah biasa ya Tanpa ada daging dan ayam Iya betul, memang, kalau ini kan ada ininya ya Ini ada daging, ada ayam, kalau lotong Jakarta kan biasanya cuma pakai sayuran, kelor Udah, gitu doang ya Ini bikin sendiri semua ya? Iya, kita bikin sendiri, Kak Terima kasih telah menonton! 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 santan oh ada kerupuk ituannya iya rasanya gitu ya kita kalau kuah ini sebagian kuah abis rupusan daging ayam gitu kita pakai terus sisanya full santan full santan kalau nanti yang kerupuknya dipisah aja dikit buat nyobain nanti nah ini karena kita udah beli ini kita makan di rumah aja ya kita review nah ini gue udah sampai rumah jadi gue udah mau beli lontong karinya ini penapakan lontong karinya nih nih kalau gue ngeliat di sini dia kalau yang spesial gue pesen spesial lontong kari jadi tuh ada ayamnya yang ayam ini tuh ya kan terus ada dagingnya tuh terus ada ada kacang kedelai kedelai bukan keledai kedelai ini ada kacangnya terus spesial lagi tampaknya telor telor full satu nah begitu kalau ciri khas lontong itu di lontong bandung tuh pakai gini ini krupuk apa ini namanya krupuk asinang gitu deh nah sekarang kita cobain ya gue udah pernah coba dulu di Bandung ya sekarang enggak usah jauh-jauh ke Bandung di pondok kelapa ada kita makan bismillahirrahmanirrahim kita cobain kuahnya dulu hmm kuahnya enak nih nah ini kuahnya tuh emm gurih nih ya dia tuh kayak kaldu-kaldu gitu mungkin kaldu mungkin dagingnya daging ayam atau daging sapi mungkin enak dicambar ada kacangnya nah sekarang kita cobain dagingnya sama lontongnya di Jakarta itu kalau dia tuh pakai daging ya pakai daging ayam atau sapi nah gue sukanya disini ya daging sapinya kayak tertewan gitu enak banget hmm jangan lupa mau kelompok banget sebenarnya kalau aslinya tuh pakai kecap dia kalau di ini ya kadang kalau di Bandung kalau nggak salah dulu pakai petis ya kalau nggak salah ya nggak ya rasanya ya sambal pakai petis-petis gitu hmm ini telorannya wow enak gue paling senang itu kalau lontong itu dipakain dagingnya gini tuh paling senang kayaknya enak gitu emang nelen ke tenggorokan masuk ke dalam tonton enak hmm dagingnya banyak hmm dagingnya banyak dagingnya banyak ketelan ini ada gajinya juga disukaan gue nih gaji nih nah bagi warga Jakarta Timur tempatnya di daerah sekitar kondok kelapa atau durian sawit kalau bosun sama lontong-lontong yang pada umumnya kalian bisa coba nih lontong kari khas Bandung dia lontong enak enak keras lepas gitu enak 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 si ibunya ini juga dia punya usaha kayak resbo gitu jadi tuh dia memang udah sering masak lah jadi nggak bisa nggak diraguin lagi orang rasanya tempatnya juga bersih enak cuman tadi karena kita sarapan kita nggak makan sana memang sana konsepnya take away ya jadi kita makan di rumah makin gembu aja gue nih oke sambil gue lanjut makannya ya dukung terus ya channel gue tentang UMKM dan kuliner Indonesia tetap di kuliner ninja support terus UMKM Indonesia dadah assalamualaikum terima kasih